Halo sahabat, Besteporka disini Kali ini kita unboxing dan review hape murah meriah hanya 40 ribuan Seharga charger, edisi cuci gudang, bikin penasaran Semoga saja kali ini tidak jong Oke langsung saja kita unboxing Ini dia hapenya Pertama disini kita cek dari dustboxnya Oke jadi ini adalah dari T-Pone ya Dengan tipe T50C ya Oke disini juga dilengkapi dengan kartu perdana ya Dan jadi ini adalah hape CDMA Kita cek lagi dari bawah Dan dari sini terlihat juga buat spesifikasi dari hape ini sendiri ya Dan disini keterangannya layarnya itu 2 inch Ada juga tipenya T50C Dari sampingnya hanya terdapat label Dan dari samping juga ini terdapat gambar picture unggulan dari hape ini ya Dari sampingnya kosong Oke cek lagi Dan dari depannya ini ada gambar hape warna putih dan hitam Dan ada juga tipenya dan ada juga spesifikasinya ya Lanjut kita buka buat dustboxnya Pertama disini kita dapat kartu perdana ya Oke jadi ini adalah kartu perdananya Selanjutnya disini kita dapat kabel charger ya Selanjutnya disini kita dapat handset atau airpon ya Mantap sekali dapat handset Selanjutnya kita dapat kepala charger Dan yang paling penting kita dapat satu unitnya ya Satu unit hape itu sendiri ya Dan untuk warnanya sendiri ini warna putih ya Wow cakep banget ya Buat hape nya Selanjutnya kita dapat baterai ya Tapi baterai nya itu bukan baterai original Alias baterai dari Nokia Tapi tidak apa-apa yang penting pas Dan lanjut lagi di dalam boxnya juga Ada buku petunjuk Dan kartu garansi ya Dan untuk paket penjualannya Dengan harga Rp40.000 ini komplit banget ya Oke kita rapikan dulu buat hape nya Sekarang sudah rapi Oke selanjutnya kita hubungkan baterai nya ke hape nya ya Dan untuk baterai nya sendiri ini pas ya Meskipun bukan baterai original nya Oke pertama disini kita cek dulu dari fisiknya Pertama di atasnya itu ada tulisan tipon kecil ya Oke di bawah juga ada tulisan tipon Dan tombolnya ini pada bulat-bulat ya Dan buat tombol fisik bawahnya ini QWERTY Dan buat tampilannya ini cakep ya Lanjut dari satin juga disini terdapat lubang charger Oke dari bawah disini terdapat mikrofon Ada juga buat lubang gantungan Dari sampingnya tidak ada apa-apa Dari atas tidak ada apa-apa Kita cek dari belakang Dari belakang sendiri disini terdapat kamera Terus ada speaker Kayak ada tombolnya ya di tengah Tapi itu bukan tombol Dan ada tulisan tipon Lanjut kita hidupkan hape nya Semoga saja nyala Yes akhirnya nyala juga Oke jadi ini adalah tampilan main menu dari hape tipon ini ya Lanjut kita cek buat menu-menunya Jadi ini adalah tampilan menu utamanya ya Pertama disini kita cek dari menu file manager ya Pertama disini kita cek dari folder suara Dan disini banyak ringtone bawaannya ya Kita coba putar beberapa Untuk speaker suaranya sendiri ini terdengar nyaring ya Kita cek suaranya dengan ringtone yang lebih lamaan Dan suara yang dihasilkan dari speaker nya ini cukup bincang sekali ya Lumayan bisa buat memutar musik Lanjut kita cek ringtone yang lainnya juga Lanjut kita cek buat folder gambar Dan disini ada satu Dan ini wallpaper dari tipon ya Buat folder direktor data tidak ada apa-apa Dan buat folder lainnya ada musik bawaan lagi ya Untuk web sendiri ini tidak bisa ya Harus dipasangi kartu Lanjut kita cek menu un and game ya Oke jadi di menu ini tuh ada hiburannya ya Kayak games ya Ini salah satunya Ada juga game buat mendorong kotak Kita coba mainkan Nah kira-kira seperti ini ya buat gamenya Lanjut lagi disini ada picture radio Tapi buat radio itu sendiri kita harus pakai headset ya Biar suaranya ini bagus Disini juga ada perekam tapi harus pakai kartu SD ya Ada juga disini buat kamera recorder Kira-kira seperti ini ya buat kameranya Terdapat juga pemutar video dan musik ya Lanjut kita cek buat menu yang lainnya Oke selanjutnya disini ada menu alat-alat Disini ada kalender kalkulator dan sebagainya ya Selanjutnya disini kita cek buat menu profile Dan untuk menu profile ini sendiri musiknya ini ngambil dari file manager ya Terakhir disini kita cek buat pengaturan Pertama disini ada pengaturan buat ambilan ya Untuk mengganti wallpaper Dan ngambilnya itu dari file manager Dan ada juga pengaturan buat yang lainnya juga ya Oke mungkin sekian dulu Jika ada pertanyaan silahkan di komentar Di like dan di subscribe ya Terima kasih sudah support PST PORKA Terima kasih sudah menonton